Intro Polemik pengerjaan Jalan Ngampon Bendo Inspektorat Kabupaten Tenggalek serahkan proses audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI Rencananya mulai 2 Februari tahun ini BPKRI akan mulai melakukan proses audit pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah daerah Intro Mengacu keterangan PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Tenggalek terkait polemik pengerjaan Jalan Raya Ruas Ngampon Bendo pihaknya menginginkan segera dilakukan audit Terlebih meski saat ini jalan tersebut masih dalam masa perawatan namun kondisinya memang ada beberapa titik yang rusak Nantinya setelah dilakukan audit akan kelihatan berapa nilai anggaran sebenarnya Sehingga jika ada kelebihan anggaran yang harus dikembalikan juga bisa segera diketahui nominalnya Intro Lebih lanjut PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Tenggalek Wahyu Dianto mengatakan jika harus melakukan audit sendiri karena SDM yang ada di kantor inspektorat cukup terbatas sehingga ia memilih menyerahkan proses audit pekerjaan Jalan Raya Ruas Ngampon Bendo itu ke BPKRI Karena mulai 2 Februari tahun 2021 rencananya BPK akan mulai mengaudit sejumlah kegiatan yang ada di Tenggalek Kita sampai saat ini memang mengharapkan biar segera ada audit terkait dengan Jalan Raya Ruas Ngampon Bendo yang sampai saat ini memang kondisinya masih ada beberapa titik yang rusak dan ini kebetulan masih dalam masa pembiaraan dan nanti harapannya setelah dilaksanakan audit itu bisa segera dipastikan beberapa anggaran yang memang seharusnya dikembalikan kalau itu berangkat dari kelebihan anggaran yang seharusnya dilaksanakan itu harus dikembalikan kepada negara kembali dan ini Alhamdulillah mulai besok BPK sudah akan melaksana kegiatan di Tenggalek dengan nanti segera di audit oleh BPK segera bisa dihitung secara pasti berapa anggaran yang memang kalau di situ memang ada yang harus dikembalikan ya harus dikembalikan kepada Wahyu Dianto juga menambahkan dengan diserahkannya proses audit langsung kepada BPK RI ini dinilai akan mempermudah proses pastinya meskipun inspektor melakukan audit sendiri nantinya pihak BPK juga tetap akan melakukan audit sedangkan jika langsung dilakukan BPK maka proses auditnya cukup sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!